Makam Agung konsisten melakukan pembendahan, salah satunya dengan mengevaluasi cetak biru pembaruan peradilan periode 2010-2035 yang berlangsung pada 2 hingga 6 Juli. Rapat evaluasi cetak biru pembaruan peradilan dihariri peserta Makam Agung seperti dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara hingga peradilan militer. Cetak biru memuat program-program pembaruan Makam Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Jadi berlangsung waktu 2010-2035. Sekarang sudah 2023, maka sudah waktunya lah tentunya dievaluasi untuk mengetahui siapa mana program-program pembaruan sebagaimana tersantum dalam cetak biru itu atau dokumen itu. Sudah dihasilkan. Kalau dihasilkan bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah berjalan baik, apakah masih belum, dan itu akan diperlukan evaluasi. Agenda pembaruan dalam roadmap cetak biru 2010-2035 dibagi menjadi 10 arahan strategis, mulai dari fungsi teknis peradilan hingga teknologi dan manajemen informasi. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan. Juga digelar sebagai langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan publik demi memwujudkan lembaga peradilan yang sesuai. Tim Liputan, Kompas TV